Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hasuti Wibowo Ibu dari SMP Saferius 1, Kota Jandi Kali ini kita akan latihan ujian akhir sekolah Mata pelajaran IPA, SMP Materi Fisika bagian yang kedua Semoga bermanfaat ya Yang pertama soal tentang katrol Berdasarkan gambar ini, maka besar keuntungan mekanik Dan gaya yang dibutuhkan pada sistem katrol tersebut adalah Lihat, ada tiga tali yang bergerak Maka keuntungan mekaniknya tiga Sehingga gaya yang dibutuhkan beban per tiga 30 Newton Berikutnya, mobil A dan mobil B bergerak dengan percepatan yang sama Yaitu 20 meter per sekon kuadrat Bila masa mobil A 100 kg dan masa mobil B 125 kg Maka besarnya gaya yang harus diberikan pada mobil A dan mobil B Kita gunakan rumus F sama dengan M kali A Berikutnya, gerakan bumi dapat mengakibatkan pernyataan berikut Satu, terjadinya siang dan malam Dua, gerak sungguh harian matahari Tiga, adanya perubahan musim Empat, perubahan arah arus laut Lima, adanya perubahan rasi bintang Akibat yang ditimbulkan dari gerak bumi pada porosnya Terdapat pada pernyataan Maka yang ditanyakan adalah gerak bumi pada porosnya Yang pertama, terjadinya siang dan malam Yang kedua, gerak sungguh harian matahari Yang berikutnya adalah perubahan arah arus laut Berikutnya, nomor empat Sebuah benda berat di udara 40 N Dan beratnya di air 20 N Gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat Masa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 Maka volume benda yang tercelup adalah Kita gunakan rumus F sama dengan Rho kali G kali V Maka V sama dengan 2000 cm pangkat 3 Nah, berikutnya Sebuah benda diletakkan di atas tuah Seperti gambar berikut Nah, kalau titik tumpunya digeser 15 cm menjauhi beban Maka agar tetap seimbang Bagaimana beban Kita geser juga 15 cm mendekati titik tumpu Nah, nomor enam Seseorang melakukan percobaan resonansi pada gambar berikut Sebuah garputala digetarkan di mulut tabung Sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit Ketika air mencapai ketinggian 10 cm terdengar suara garputala sangat keras Berdasarkan data tersebut dapat diketahui panjang gelombang garputala di udara adalah Kita gunakan rumus panjang dari ruang udara 30 dikurangi 10 sama dengan 20 cm Sedangkan itu adalah 2N-1 per 4 dari lambda Maka lambdanya 80 cm Nomor tujuh Bandul bergerak ABC dalam waktu 0,1 skon Frekuensi getarannya Maka Didapatlah periodenya 0,2 skon Maka frekuensinya adalah 5 Hz Berikutnya Seutas tali dimainkan sehingga terbentuklah gelombang terang persal Berapa cepat terambat gelombangnya? Nah Frekuensinya 2 Hz Maka cepat terambat gelombangnya? 4 m per sekon Berikutnya Ada rangkaian arus listrik Maka kuat arus yang ditunjukkan oleh ampermeter Kalian cari dulu air totalnya 10 Ohm Maka ini rangkaian 4 Amper Soal terakhir Kuat arus yang mengalir pada lampu Bila Trafo dihubungkan dengan Lampu Nah Maka Kalian cari dulu Tegangan Lilitan sekunder Didapat 50 volt Maka kuat arus sekunder V per air V per air 2 Amper Sampai sini dulu Terima kasih Nantikan kelanjutannya ya Akan ada lagi latihan ujian akhir sekolah Atau pelajaran IPA Tingkat SMP Jangan lupa Subscribe Like Comment And Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh